Intro Halo guys and welcome back on my channel program Saidi Kali ini gue akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Basara Battle Heroes Dimana di video sebelumnya gue sudah menyelesaikan story mode untuk karakter si Matsumae dia Dan untuk video kali ini gue akan masuk ke story mode berikutnya Yaitu karakter si Nobunaga Uda ya Ini dia Jadi Nobunaga adalah sosok musuh atau karakter antagonis pada series Basara di season yang pertama Jadi oke kita akan masuk dan main di difficulty normal Ya disini si Nobunaga memiliki karakter asisten yaitu si Mitsuda Akechi ya Disini gue sudah setting kita akan gunakan senjata paling kuat Untuk senjata uniknya si Nobunaga menggunakan kipas ya Oke dan untuk armornya juga kita kasih yang ketiga Dan untuk kostumnya disini gue suka banget dengan kostum yang ini ya Yang hitam dan juga yang merah Tapi kita akan coba dulu yang emas Ya yang ini kuning emas ini Dan untuk si Mitsuda Akechi juga kita akan pasangkan senjata yang kuat ya Agar dia bisa lebih membantu Dan dia akan kasih kostum yang hitam ini Oke kita akan langsung aja masuk ke stage yang pertama Jadi ini merupakan stage nya siapa nih Map nya siapa Kita akan coba lihat Waduh matanya tiba-tiba merah kayak gitu ya Jadi memang si Nobunaga di series Basara Berbeda dengan Nobunaga yang ada di Samurai Warrior Dimana disini tuh dia jauh lebih mirip kayak iblis gitu ya Jadi dia tuh kayak udah kayak Devil Devil apa tuh namanya Devil King Dimana dia bagaikan Raja Iblis Tapi kalau di Samurai Warrior Dia juga sering dipanggil Devil King Tapi gak semengerikan ini ya Dia jauh lebih Apa namanya Lebih kayak gagah gitu ya Kalau di Samurai Warrior Kalau disini dia benar-benar lebih kayak Menakutkan Penampilannya dan juga kekuatannya Dan disini benar-benar sama Seperti di anime season pertama Dimana Disini kita akan lawan Si Yoshimoto Imagawa Jadi Yoshimoto benar-benar Karakter yang mati terlebih dahulu Atau mati paling awal Pada series Basara ya Dikarenakan ditembak Menggunakan shotgun milik si Nobunaga Jadi benar-benar matinya Tragis ya ini orang ya Walaupun Kalau di anime tuh diceritakan Si Yoshimoto Imagawa ini Dia kabur menggunakan Strategi yang cukup cerdik ya Dia menggunakan karakter atau Apa namanya Orang-orang atau bawahannya Untuk Menyamar menjadi dia Jadi Dia menyamar Menggunakan Dua atau tiga orang gitu ya Untuk Membuat Apa namanya Pasukannya si Nobunaga ini Tidak Mengetahui lokasi sebenarnya Dari si Yoshimoto Tapi ujung-ujungnya Tetap ketahuan dan Dibunuh ya Oke itu dia Menggunakan shotgun Shotgun dan juga pedang Tapi kalau di samurai warrior Si Nobunaga lebih fokus ke Satu pedang doang Tanpa menggunakan shotgun Kita lanjut lagi ke stage yang kedua Iya disini lagi-lagi kita ditemani oleh si Mitsuhide Jadi mungkin gue hanya akan ganti kostumnya aja Oke ini merupakan Map dari karakter si Itsuki Bentar disini gue belum menjelaskan mengenai skillnya ya Kita akan coba lihat skill yang pertama Oke skill pertama kayak gini Bener-bener Damagenya kuat banget ya Karena satu kali terkena serangan Langsung mati musuhnya Dan untuk skill yang kedua Pakai shotgun Serangan cerak jauh Bentar gue bisa nembak dari sini gak Iya bisa guys Ini bener-bener Oh gak nyampe Oke dari sini Dari sini nyampe nih Cus Pakai elemen kegelapan yang hampir mirip Seperti si Oichi ya Dan untuk skill yang ketiga Iya Untuk skill ketiga ini bener-bener bisa Meningkatkan attack power dari si Nobunaga Jadi dia menggunakan kekuatan pedangnya ya Eh kekuatan kegelapannya untuk Dibalut di pedangnya Dan bisa kalian lihat itu ada Kayak semacam Apa sih ini Ada kayak semacam Merah-merah itu Kalau di Basara 2 itu adalah nyawa dari Para musuh ini Jadi para musuh ini Darahnya akan Tersedot oleh si Nobunaga Kita akan coba Melakukan sedikit eksperimen Kita akan coba terkena serangan musuh Dan gue akan coba untuk membunuh Menggunakan skill yang ketiga ya Kita akan aktifin Kita akan coba bunuh musuhnya Iya Kayaknya gak nambah ya Darah gue ya Bentar gue Akan coba lagi tadi Apakah sama seperti di Basara 2 Iya Darah 2 kayaknya gak Gak bertambah Iya disini ada Honganyi Kenyu Tapi tadi ada Itsuki juga Jadi mungkin setelah ini Kita akan melawan Itsuki Aduh Gue gak suka nih dengan skill yang itu ya Mampus Disini sayangnya Si Nobunaga tidak memiliki skill Yang memiliki banyak hits ya Padahal itu merupakan Skill favorit gue Dimana Kalau di Basara 2 heroes Dia memiliki skill Yang itu ya Bisa mengeluarkan banyak jarum-jarum gitu Dari Apa tuh namanya Dari Belakang ininya Belakang Apa sih ini sayapnya gitu Tapi disini Ternyata gak ada guys Oke kita sudah berhasil Mengalahkan Kenyu Sekarang kita baru Mengalahkan Si Itsuki Oke bentar kita akan Aktifin ini Agar pedang kita menjadi Lebih kuat ya Ya bener-bener Damagenya Lebih sakit Dan memang disini Sepertinya ini ya Sepertinya Lebih gampang Karena disini Kekuatannya Nobunaga tuh Bener-bener Kuat banget Jadi ngelawan musuh tuh Kayak Bagaikan lagi ngelawan Para komandan Ya Darahnya si Itsuki lagi disedat Oleh si Michi Di Akechi barusan Langsung mati Oke Jadi mungkin di beberapa Video selanjutnya Kita akan gunakan juga Si Michi Di Akechi ya Kita akan coba Gunakan skill Untuk menyedot Darah musuh Oke kita lanjut lagi Ke stage yang ketiga Iya sekarang Untuk asistennya Masih sama ya Ternyata gak ada perubahan Gue kira Gue juga akan ditemani Oleh Nohime Ataupun si Ranmarumori Tapi ternyata enggak Bahkan si Oichi Enggak menemani Nobunaga ya Disini ya Oke ini tempatnya Yukimura nih Kayaknya Yukimura sama Shingen Takeda Kayaknya tempatnya disini Ya oke Oke itu dia Ada Shingen Takeda Dan bisa kalian lihat ya Ini bener-bener kostum yang Sangat mengerikan sekaligus Keren banget sih ini kostumnya Sayangnya Kostum ini gak ada di Basara 2 Jadi kostum ini hanya ada di Basara Battle Heroes Bahkan di Basara 3 tuh gak ada ya Kostum ini ya Kostumnya keren parah sih Ini merupakan kostum Favorit gue Warna yang merah kayak gini ya Sangat matching dengan Armornya Ada Sarutobi Sasuke Dan juga Yukimura sana ada Let's go Kita akan biarkan si Sarutobi Sasuke Melawan Mitsuda Akechi Dia akan fokus aja Melawan si Yukimura ya Mental dia Ayo Ayo Tuh kan langsung damage nya Sakit banget ini Kalo kena pedang kegilapan ini Nice Ya bahkan serangan Shotgunnya juga mengerikan ya Lus langsung mati Oke Sekarang tinggal si Sarutobi Sasuke Waduh langsung muncul dia Si banteng Shingen Takeda Nice Nice Tinggal sedikit lagi Eh ya disini Disini karena pergerakan Atau movement Dari Apa Karakter-karakter disini Itu berbeda Dengan di Basara 2 Dimana Disini tuh jauh lebih kaku ya Nggak fluid gerakannya Jadi Sarutobi Sasuke disini Gak selincah Yang ada di game-game Basara lainnya Kalo di Apa namanya Di Basara 2 Heroes Atau Basara 3 Otage Itu Ninja-ninja Seperti Kasuga Ataupun Si Sarutobi Sasuke Itu bisa Apa Salto-salto gitu ya Bisa lincah banget Karena memang Pergerakan mereka Sangat fluid ya Tapi kalo disini Karena memang Ya game PSP ya Game PSP Pergerakannya juga Nggak se Fluid Game-game PS Jadi memang Ya seperti ini Gamenya kaku Bahkan Ya Langsung mati Dikarenakan Lagi-lagi Si Mizide Menyedat Darahnya Si Shingen Oke ini Emang spesialis Penyedat darah Masih ini Si Mizide Akechi Walaupun Si Mizide Akechi Ini Namanya Kalau di Basara 3 Berubah Menjadi Tenkai Dan mungkin Kalau kalian yang Pengen tau Lebih detail Kenapa Namanya Berubah Kalian bisa Tonton Di Video Basara 3 Utage Gue Sudah Gue upload Sudah Cukup Lama Oke Sekarang Stage Keempat Kita akan Gunakan Kostum Kuning Lagi Ya ini Merupakan Lokasinya Si Nagamasa Azai Dan juga Oichi Kita akan Lihat Apakah Disini Kita akan Mengalahkan Adik kita Sendiri Yaitu Oichi Terima 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 Oke, sekarang muncul ada pemanah-pemanah Kita akan coba tembak dari bawah Iya, kena Iya, bisa kalian lihat Si Mitsuda Akechi juga bisa menggunakan kekuatan kegelapan dari jarak jauh ya Oke, ada Nagamasa Dan ada Ichi atau Oichi Jadi bener-bener disini kita akan melawan adik kita sendiri Dan juga suaminya ya Suaminya Oichi yaitu Nagamasa Kita akan pentalin Bentar Hmm, gak kena Kurang deket Aduh, aduh Oke, ini yang gue suka dari si Suaminya Nagamasa Dia kombonya bagus ya Dan kalau serangan jarak jauhnya si Nagamasa Dia menggunakan elemen cahaya Ayo dong, sini dong Dia gak mau turun ke bawah Cus Nice Nagamasa mati Sekarang tinggal si Oichi Iya, ini kita bagaikan lagi Mau membunuh adik kita sendiri Tapi memang kalau Kalau disuruh memilih ya Kalau disuruh memilih antara si Oichi dan juga si Nobunaga Gue lebih memilih Oichi ya Apalagi Oichi di Basar 3 itu bener-bener Sangat overpowered Kekuatannya itu bener-bener Gak masuk akal gitu loh Kalau di Basar 3 ya Si Oichi Oke, kita lanjut lagi Ke stage yang Kelima Iya, sekarang Asisten kita berubah Bukan Mitsuhide Melainkan si Ranmaru Mori Disini Ranmaru juga Kita akan kasih senjata yang paling kuat Kita juga kasih armor ya Armor yang kuat Dan untuk kostumnya kita kasih Yang Ini aja deh Oke, let's go Dan ini Ranmaru ini adalah cowok ya Bukan cewek Tapi memang suaranya Emang kayak cewek sih Oke, ini merupakan map kita Tapi kayaknya disini kita akan melawan Si Mitsuhide Akechi Ya, bener Ini baru stage yang kelima Berarti musuh terakhirnya bukan Mitsuhide Kita akan coba lihat Apakah Masamune Date Dan juga Yukimura yang akan kita lawan Pada babak terakhir Karena kalau kalian nonton di animenya ya Di season pertama Itu Musuh terakhir dari Atau boss terakhirnya adalah Nabunaga Dan yang mengalahkannya adalah Masamune Dan juga Yukimura Jadi Masamune dan juga Yukimura Itu bekerja sama ya Walaupun mereka bukan dari Clan yang sama Tapi mereka bekerja sama Hanya untuk Mengalahkan Si Nabunaga Oda Karena kalau mereka gak bekerja sama Kayaknya gak ada Gak ada yang bisa Mengalahkan si Nabunaga ya Kayaknya Masamune pun Kalau disuruh untuk bertarung sendiri Gak bakalan bisa Mengalahkan kekuatan Dari si Nabunaga Oda Aduh dia Kenapa nompat tempat ke atas Iya disini Si Ranmaru Mori Juga sangat aktif Dalam menyerang Oke Nice Masih belum Oke itu dia Kita berhasil Mengalahkan Semua prajurit Sekarang kita akan melawan Si Mitsidi Akechi Iya kita akan tunggu Sampai dia turun aja ya Karena gue males Untuk naik ke atas Aduh 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 Oh Sama-sama mantal sih Oke Nice Bagus sekali Ranmaru Mori Disini yang harus Harus hati-hati adalah Ketika si Mitsidi Akechi Mengeluarkan Apa itu namanya Skill Untuk menyedot darah Oke itu Ini jadi pertarungan yang gampang Dikarenakan memang Disini senjatanya Si Nabunaga Kayaknya sama ya Statusnya dengan Senjata karakter lain Tapi Entah kenapa Disini kuat banget Gue ngerasa Ngelawan musuh tuh Kayaknya gampang banget ya Daripada Video-video sebelumnya Dan ini dia Kita akan masuk Di stage terakhir Sedangkan disini Asisten kita berubah Menjadi si Nohime Oke Nohime Gue akan kasih senjata Ini Senjata dari Devil My Cry Yang digunakan oleh Dante Yaitu Ebony and Ivory Kita akan kasih armor Let's go Kita akan coba lihat Oh Lawan terakhirnya adalah Si Matsunaga Oke Ini dia Nobunaga Lawan Matsunaga Disini Walaupun Kalau di anime Nggak akan terjadi ya Tidak akan terjadi Pertarungan antara Nobunaga Dan juga si Matsunaga Jadi disini Gue pengen jelasin Bahwa Mereka sebenarnya Pernah bertarung ya Si Nobunaga Melawan Matsunaga Walaupun Tidak pernah Ditunjukkan Seperti apa Pertarungannya Jadi di Anime Basara season kedua Itu hanya Dijelaskan bahwa Si Matsunaga Itu Adalah Satu-satunya orang Yang berhasil Hidup Setelah Melawan Si Nobunaga Jadi Nggak ada orang Selain Matsunaga Yang berhasil hidup ya Setelah Melawan Nobunaga Tapi Bener-bener Nggak ditunjukkan Pertarungannya Seperti apa Terus Luka yang Didapatkan oleh Nobunaga Seperti apa Itu nggak Dijelaskan Yang dijelaskan Hanya Matsunaga itu Bisa hidup Setelah Melawan Nobunaga Jadi Bener-bener Hampir setara Kuatnya Sepertinya Oke Disini Biasanya Di tempatnya Si Matsunaga Bakalan ada Kotaro Fuma Juga Biasanya Jadi Kita akan Coba Lihat Ini dia Pisah Hideo Matsunaga Dia Sepertinya Tidak ditemani Oleh Si Kotaro Fuma Jadi Kita akan Langsung Aja Pertarungan Dua Lawan Satu Oke Gue akan Langsung Aja Aktifin Skill Ketiga Untuk Peningkatan Attack Power Mantap Iya Itulah Dia Kita berhasil Untuk Mengalahkan Hisaide Matsunaga Dan Memang Kalau mati Dia Kayak gitu Ya Bunuh diri Ya Kayak gitu Gue Gatau Itu Sejenis Bunuh diri Atau Gimana Tapi Kayaknya Bunuh diri Dengan Meledakan Tubuhnya Ini 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 Banyak Pasukannya Matsunaga Yang Sudah Dibantai Oleh Si Nabunaga Oda Jadi Seperti Itu Akhirnya Dijelaskan Mengenai Pertarungan Antara Si Nabunaga Dan Juga Si Matsunaga Disini Oke So Itulah Dia Kita Baru Saja Berhasil Untuk Nyelesaikan Story Mode Dari Karakter Nobunaga Oda So Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya